Bandara Abdurrahman Saleh Malang, Jawa Timur Sabtu pagi ditutup akibatnya tiga penerbangan dibatalkan sedangkan tujuh penerbangan lainnya dialihkan ke Bandara Juanda, Surabaya. Sejumlah penumpang yang kecewa mengamuk di loket maskapai. Ratusan penumpang menumpuk di depan Bandara Abdurrahman Saleh, sejumlah penumpang kecewa akibat maskapai terlambat memberi informasi mengenai penutupan bandara kepada calon penumpang. Para penumpang baru menerima informasi penutupan saat sudah berada di bandara. Akibat penutupan ini, tiga penerbangan maskapai Batik dan Wings Air menuju Jakarta dan Bali dibatalkan. Sementara tujuh penerbangan lainnya dialihkan ke Bandara Juanda. Belum diketahui pasti penyebab penutupan bandara, namun petugas bandara menyatakan penutupan lantaran adanya kendala teknis pada landasan. Penutupan Bandara Abdurrahman Saleh dimulai sejak Sabtu pagi dan rencananya akan dibuka kembali pada Minggu pagi. Bagaimana? Jangan gitu dong, kita kan gak tahu situasi di sini gimana, lokasi di sini gak tahu, saya mau naik damri juga gak tahu di mana. Pemberitahuan tadi pagi saya datang, pemberitahannya mendarat, jadi kita juga penumpang merasa kecewa juga ya. Karena gak ada pemberitahuan dari ke Bandara sendiri sendiri. Tanggal 4 bulan Juni tahun 2016, Bandara Abdurrahman Saleh ditutup karena alasan teknis lapangan, sehingga 10 penerbangan, ini yang 3 dikancel, yang 7 dialihkan ke Bandara Juanda. Perkiraan penumpang, 1.495 penumpang. Perkiraan penumpang. Perkiraan penumpang. Perkiraan penumpang. Terima kasih.